... Setelah penyelidikan mendalam, Jatan Ras Poresta Berspedan menangkap bos kawanan Begal Sadis yang menewaskan satu mahasiswa umsu Medan. Pelaku bernama Nur Muhammad alias Ameh terpaksa ditembak lantaran melawan dan berusaha kabur saat akan ditangkap. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap tiga pelaku lain, Rafli Zafana alias Kedoy, Muhammad Rizky alias Aceh, dan Adriasa alias Andre. Ketiganya juga mendapat timah panas polisi lantaran berusaha kabur saat diminta menunjukkan barang bukti. Polisi menemukan satu senjata tajam yang digunakan pelaku mengenai korban hingga tewas dan satu sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Kan dipepet, Pak. Oh? Dipepet. Terus korban merendam, Pak. Oh. Saya keluarga, saya ancam-ancam. Karena dia yang melakukan perlawanan, saya ingat lagi, Pak. Kau yang bawa kereta. Terus yang korban di belakang, terjatuh di kereta, Pak. Terus yang tembohon. Oh. Terus yang kejar yang bawa kereta. Karena di depan sudah ada warga, kau itu terbalik. Dari akhir-akhir yang kita menemukan lagi, ini kita ditampak tiga orang, empat orang ini. Dimana peran-perannya adalah atas nama ANE ini yang menendang korban. Lanjutnya, yang membacok adalah atas nama ANE. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sehatanan Poresta Bespedan. Ketiganya dijerat, pasar pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, pada 14 Juni lalu, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Insanul Ansuri Asibuan, tewas dibegal di jalan Mustafa, Kota Medan. Korban yang mengendara motor bersama rekannya untuk membeli makanan di ada empat pelaku. Para begali ini gagal menapas motor, namun mereka menganeai korban hingga tewas. Terima kasih telah menonton!